Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Mertuaku bercerai, aku membawa ibu mertua untuk tinggal bersamaku Suamiku marah karena merasa terbebani Tapi ibu mertuaku membuat kami menghasilkan banyak uang Dikutip dari indonesiatoday.co.id Setelah aku menikah dengan suamiku, aku menemukan bahwa ayah mertuaku sangat kasar terhadap ibu mertuaku Melihat hal ini, aku sangat kasihan pada ibu mertuaku Dan saat aku membicarakan dengan suamiku, dia mengatakan agar aku tidak usah ikut campur urusan mereka Aku mencibir dan berkata, aku tidak usil, mereka juga adalah ibumu sendiri Suamiku berkata dengan enteng, dia bukan ibu kandungku Aku kehilangan ibuku ketika aku masih kecil Dia adalah wanita lain yang dinikahi oleh ayahku Meskipun dia orang yang baik, dia selalu mencintaiku sejak aku adalah seorang anak Tetapi tidak peduli seberapa buruk ayahku, dia masih ayahku Dia orang luar Aku sering mengunjungi ibu mertuaku Dan dia juga sangat senang dan secara khusus untuk memberi aku kunci rumahnya Hari itu aku membeli buah untuk mengunjungi ibu mertuaku Ketika aku tiba di rumahnya, aku mendengar suara keras dari dalam Aku segera membuka pintu dan menemukan bahwa ayah mertuaku memukul ibu mertua Ayah mertuaku berteriak minta buku tabungan pada ibu mertua Aku buru-buru menarik ayah mertua dengan marah Aku menyaret ayah mertua ke sofa dengan sekuat tenaga Aku menyentuh dahi ibu mertua dan menemukan bahwa dahinya sangat panas dan dia mengalami demam tinggi Aku segera membawanya ke rumah sakit Tulang rusuk ibu mertua patah dan lengan terkilir Sore harinya, ibu mertuaku tidak bisa menahan tangisnya dan mengadu padaku Ternyata ayah mertuaku telah kecanduan judi sejak pensiun Ibu mertua membujuknya untuk melakukan kegiatan positif seperti pergi memancing dan pelajaran catur di gerbang taman Namun ayah mertua tidak menghiraukan Ketika ayah mertua kalah berjudi, dia kembali ke rumah Mengobrak abrik lemari, mengambil semua uang tunai dalam keluarga Dan meminta ibu mertua untuk menyerahkan buku tabungannya Aku tinggal bersama ibu mertua di rumah sakit selama lebih dari seminggu Setelah pulang, ada seorang wanita muda asing tinggal di rumahnya Aku sangat marah sehingga aku tidak ingin mengatakan apa-apa Aku membujuk ayah mertuaku, tetapi suamiku berkata Jangan berlebihan, mereka sudah menikah selama puluhan tahun Biarkan mereka menyelesaikan masalah mereka dengan cara mereka sendiri Ayah mertua akhirnya menceraikan ibu mertuaku dan dia bertekad untuk menikahi wanita muda itu Suamiku kesal padaku dan berkata Lihat perbuatanmu, sekarang mereka telah bercerai, lalu siapa yang akan mengurus ibu? Aku memandang suamiku dengan dingin dan berkata Aku sudah memutuskan bahwa ibu mertua untuk tinggal bersama kita Jika kamu tidak setuju, mari kita cerai Tidak ada yang bisa menggertak ibu mertuaku Setelah aku membawa ibu mertua ke rumahku, aku dan suamiku mengalami perang dingin Ketika ibu mertua melihat aku dan suamiku seperti itu, dia merasa sangat menyesal Dia mulai melakukan pekerjaan rumah Kulkas diisi dengan minuman soda, makanan lezat dan membersihkan rumah Belakangan, aku mengetahui bahwa keterampilan memasak ibu mertuaku sangat baik Aku pun membuat sebuah toko kecil di lantai atas agar dia berjualan makanan Asinan kubis dan kubis rebus yang dia buat sangat lezat Kami juga membuat dimsum dan bubur di pagi hari Makanannya bersih dan enak Banyak orang datang ke sini Setelah sebulan penghasilan ibu mertuaku melebihi gajiku dan suamiku Ibu mertuaku menjadi semakin percaya diri tinggal di rumahku Dalam cuaca panas, dia mengeluarkan 4.000 yuan sekitar 9 juta rupiah Dan meminta suamiku untuk membeli AC yang bagus Saat cuaca dingin, dia mengeluarkan 6.000 yuan sekitar 13 juta rupiah lagi Dan meminta suaminya untuk memasang pemanas Ketika suamiku membeli mobil, ibu mertuaku juga memberikan kami hampir 50.000 yuan Sekitar 113 juta rupiah Ibu mertuaku juga menjadi orang kaya dengan mengandalkan toko kecil tersebut Setelah itu suamiku tidak berani mengatakan apa-apa lagi Ibu mertuaku benar-benar menghasilkan banyak uang Rumah ayah mertua dijarah oleh wanita muda itu Bahkan embernya diambil Dia malu untuk datang dan meminta kami untuk meminjam biaya hidup Dan ibu mertua memberinya biaya hidup Sekarang ayah mertuaku sering pergi ke toko untuk membantu ibu mertuaku Ayah mertuaku berbicara kepada aku secara pribadi dan berkata bahwa dia ingin menikah lagi dengan ibu mertua Aku masih ragu-ragu Haruskah aku mendukung pernikahan ibu mertua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat